PEMBIRSA KEZANA Orang yang meninggal justru dia baru mengawali hidup yang sebenarnya. Hidup kekal yang tak ada ujung dan akhirnya. Inilah awal dari pertanggung jawaban amal perbuatan selama di dunia. Ia tak bisa lagi merevisi catatan amalnya dengan bertaubat kepada Allah SWT. Sesudah kematian, kebaikan dan keburukan semua orang berbeda-beda satu sama lain. Ada orang yang kebaikannya hadis, begitu juga keburukannya. Ada juga orang yang keburukannya dan kebaikannya masih bertumpuk. Ada lagi orang-orang yang tidak lagi memiliki kebaikan, sementara keburukannya menggunung. Ada pun golongan paling beruntung adalah golongan yang keburukan-keburukannya tak tersisa, sementara kebaikannya terus mengalir deras kepadanya. Imam Al-Ghazali mengatakan, Keberuntungan bagi siapa yang saat mati, maka mati pula dosa-dosanya. Kecelakaan panjang bagi siapa yang mati, sementara dosa-dosanya masih bercokol selama 100 tahun, 200 tahun atau lebih. Ia disiksa di kuburnya, karena sebab dosa-dosanya itu, dan ditanya tentangnya sampai akhir masanya. Orang yang paling beruntung adalah orang yang ketika meninggal, maka mati pula dosa-dosanya. Artinya dosanya dihapus dan diampuni dosa-dosanya, sehingga tidak ada kiriman dosa kepada dirinya sesudah kematiannya. Apakah dengan demikian, orang yang telah meninggal masih memungkinkan untuk mendapat dosa? Sangat mungkin, orang yang meninggal masih bisa mendapat dosa. Dan dosa itu terus bertambah, selama masih ada orang yang menghidupkan dosa itu. Inilah dosa warisan yang sangat berbahaya. Lalu dosa seperti apa yang bisa tetap hidup dan mengalir kepada pelakunya, sekalipun dia telah meninggal? Abu Hurairah RA menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang menyeru kepada petunjuk, ia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, ia mendapatkan dosa, sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa-dosa mereka. Hadis Triwayat Muslim Inilah dosa penyeru keburukan, kejahatan, dan kesesatan, atau mengajak orang melakukannya. Artinya dia mempelopori keburukan dan kesesatan, lalu orang lain mengikutinya. Dan dari orang lain itu pula kemudian ada lagi yang mengikutinya, dan begitu seterusnya, seperti keburukan dan kesesatan berjaring. Maka orang pertama yang mempelopori keburukan dan kesesatan itu, akan terus-menerus mendapatkan dosa setiap kali keburukan itu dilakukan oleh orang, bahkan sekalipun dia telah meninggal dunia. Oleh karena itu, seorang Muslim yang terjerumus kepada maksiat dan yakin konsekuensi perbuatan buruknya, hendaknya ia tidak menyebarkan dosa-dosa kepada orang lain dan berandil dalam perbuatan jelek yang terus dikerjakan. Jangan menyebarkan penyimpangan-penyimpangan syariat dan mengkampanyekannya. Segera ia bertaubat kepada Allah dari keburukan yang telah dilakukannya, dan tidak ikut andil dalam perbuatan yang menyebabkan dirinya memikul dosa-dosa yang dikerjakan orang lain, sehingga catatan keburukan terus tertoreh di lembaran catatan amalnya, padahal ia sudah terbaring di kuburnya. Ini yang sangat berbahaya, karena dosa tetap hidup padahal orangnya telah mati. Oleh karena itu, mestinya seorang Muslim justru mempersiapkan amal baik yang tetap hidup sekalipun ia telah meninggal dunia. Banyak amalan hidup dan abadi yang bisa menjadi investasi terus-menerus sekalipun pelakunya telah meninggal. Dari Anas bin Malik R.A. menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, Ada tujuh hal yang pahalanya akan tetap mengalir bagi seorang hamba, padahal dia sudah terbaring dalam kuburnya setelah wafatnya, yaitu orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, menanamkan kurma, membangun masjid, mewariskan mushaf, atau meninggalkan anak yang memohonkan ampun buatnya setelah dia meninggal. Hadith Riwayat Al-Bazzar. Dari hadith ini bisa kita pahami, bahwa amal yang abadi itu tidak selalu terkait dengan masjid, anak yatim, atau apapun yang populer di masyarakat. Tapi meninggalkan amal yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, yang tak terkait dengan ibadah harian pun, juga menjadi amal yang mengalir. Seperti membuat irigasi, membuat jembatan, melebarkan jalan sehingga menggunakan orang lain untuk melintas, semua itu termasuk amal yang bisa mengalir, selama masih digunakan, dan dimanfaatkan masyarakat umum. Beragama yang baik ditentukan pada keimanan dan amal-amal nyata, yaitu ketumbukan diri dan ketikhlasan untuk mengerjakan ketaatan dan amal soleh. Siapa yang sedikit amalnya, tidak akan menjadi bulia, hanya karena keturunannya, jabatannya, atau kekayaannya. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 124. Karenanya, memperbanyak catatan hasanat, atau kebaikan-kebaikan, dan meninggalkan keburukan-keburukan, adalah tugas utama seorang Muslim di dunia. Sehingga kelak, timbangan kebaikannya mengalahkan timbangan keburukannya. Dan ada pun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan ada pun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Al-Quran Surah Al-Qali'ah, ayat 6 hingga 11. Oleh karena itu, bagi Muslim, harus selalu berbekal dengan amal-amal soleh, dan meningkatkan investasinya. Bersamaan dengan itu, ia juga wajib menghapuskan keburukan-keburukannya, dan menolak setiap jalan yang bisa mengarahkan dirinya, menuju pada keburukan itu. Wallahu'aklam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.